Suara putus-putus, iya ga? Masih putus-putus ga? Kasian ga? Masih putus-putus? Masih putus-putus? Oke, kembali aja Masih pun bisa, kemarin kemarin karena kita ada acara dari ini apakah kita coba ulang lagi teruskan lagi kemarin air di HDI suaranya kok kecil banget iya adi menang suaranya gede banget adi lagi kecil banget jadi dia mah yang merahnya suaranya suaranya 10 di sini beri kata kemarin air di luar suaranya suaranya Jika sekarang ini Jik Haru Jik Haru Jik Haru Jik Haru Jik Haru Jik Haru Jik Jika Jere Jika Kita kemarin haraman berapa sih? Di kali ini Bapak berapa ya? Lalu saya beli Di Masih kecil suara saya Masih kecil suara saya Masih kecil? Gimana ya? Apakah saya kecil banget ya? Hmm Benar Halaman 64 ya Tidak ada yang Masih kecil suara saya Tidak ada yang 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 Ini Hmm hmm oke kita mulai lagi dengan hukum permintaan penawaran masih kan gak menarik mungkin kalau yang punya bukunya bisa buka bukunya soalnya kenapa tulisannya kecil? karena ini ini apa? saya ambil dari bukunya dari piceh tulisannya gitu ya kalau yang punya bukunya boleh dilihat bukunya apa tuh hukum permintaan? hukum permintaan gini jika harga barang naik permintannya sedikit misalkan ketika harga barangnya turun permintannya banyak iya gak sih? misalkan kita nih beli beras atau daging lah ya daging daging siang pas harganya naik banget gitu daging sapi oh naik lagi pas menjelang-jelang misalkan krisis gitu kalau lagi ada eh lagi langka banget daging maka ketika harga daging mahal orang sendrum orang gak beli ya dan orang sendrum sedikit yang beli tandanya ya permintannya sedikit gitu tapi ketika harganya turun dan gini yang beli turun nih banyak yang beli banyak kan? tidak tidak harganya naik yang beli sedikit ketika harganya turun yang beli banyak kenapa kaya gitu? itu hukum pernetaan jadi barang kalau dijual harganya eh apa? misalkan apa ya? misalkan kita punya iphone iphone 5 iphone 6 lah ya misalkan dijual di indonesia itu masih sekitar sepuluh 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 nah kalau harganya turun 5 juta 6 juta tapi banyak yang beli gitu jadi ketika barang turun permintannya banyak tapi tidak harga barang naik permintannya sedikit menjelang hari raya semua barang naik iya tapi kan menjelang hari raya orang gak peduli mau barang naik apa enggak karena dia punya THR cuma karena dia punya THR juga orang lagi senang-senang masari masari raya walaupun harga daging lagi mahal kita masih gak berbeda lagi tapi kita lagi senang-senang setelah sekali gitu jadi beda kondisinya walaupun harga mahal biasanya ada orang lagi lagi karena pertama ada THR orang tidak dapat THR kedua orang dapat apa namanya eh ah dua orang itu lagi rasa senang-senang menjari lebaran gitu jadi eh apa orang gak bakal itu itu mau kasih duit ke saudara kek mau beli lagi kek orang gak bakal itu tempat di saat permintaan banyak jadi mahal gak baik-baik ketika permintaan eh ketika permintaan ketika harganya mahal permintaannya justru sedikit tapi ketika harganya murah permintaannya justru banyak orang cenderung mau beli barang yang murah kan makanya dia permintaan kayak gitu gitu oke kek ya permintaan ya ada yang menurutannya kan permintaan kita cuma mau yang pelajarnya kita pelajari di eh ATM kemarin ada yang menurutnya kan dulu tentang permintaan nah kita lanjut ya ke penawaran jadi ada dua hukum nih hukum permintaan dan hukum penawaran hukum penawaran gimana nah hukum penawaran semangat kebalikannya ketika harganya naik penawarannya banyak ketika harganya turun penawaran sedikit jadi perbedaan begini emm kalau mau permintaan itu dilihat dari sudut pandang konsumen jadi kita kan tentu mau beli barang yang murah kan jika harganya naik wah kita gak mau beli perbedaan jadinya perbedaan sedikit ketika harganya turun wah kita beli yang banyak perbedaan banyak tapi kalau penawaran itu beda penawaran itu dilihat dari sisi penjual dari sisi pemasok dari sisi dari sisi produsen misalnya memang nih kita nih mau jual ketika lagi di pasar lagi naik kita justru malah mau jual kan penawarannya menjadi banyak gitu penawaran tersebut barang yang ditawarkan ke konsumen dengan penawaran secara nombangnya kayak gitu jadi ketika barang sedikit penjual yang mau minum barang ketika harga turun penawarannya sedikit ketika harganya naik penawarannya banyak penawaran tersebut penawaran tersebut penawaran tersebut penggunae jika penawaran yang banyak Harganya turun pernahkan sedikit harganya banyak sebetulnya yang menentukan itu harganya bukan permintaannya kalau harganya naik permintaannya turun kalau harganya turun harganya turun Saka penawaran harga yang menentukan kalau harganya akan naik pernawarannya naik kalau gunanya turun tuh itu Terima kasih. 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 Barang yang diminta, atau tidak ada permintaan Seluruh harganya berubah, permintaannya berubah panggilan Mengapa kadang di toko-toko itu ada diskon? Maka dikarenakan kurangnya permintaan konsum ada Diskon itu ada, banyak sih, banyak halnya sih Pertama karena emang itu strategi marketing mereka Misalkan mereka baru buka toko yang di diskon, cari besaran, ada semua orang tau Bahwa ini adalah toko yang baru buka Atau, bisa jadi, yang dilangkan hari-hari besar Mereka bikin diskon gede-gede Padahal yang saya bilangkan, harganya enak segitu Dibuat tinggi, kemudian di diskon Ya sama aja Ketiga, mungkin enak barangnya kualitasnya bermilai gede Misalkan gini, kita 2 makanan Dia cuma tahan selama 3 bulan Nah, atau mas Di bulan terakhir, kalau nggak kita jual Pasti, itu akan, pada luar sangat Atau juga lah Kita jual murah aja, jadi diskon Begitu Makin barang-barang kayak, Sepatu, ya sudah 3-4 tahun nggak, terjual Dibikin nama cuci budang Zagamacin, apa-apa Apa-apa lainnya Ini strategi yang penting Tengah 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 Perubahan harga Terhadap perubahan permintaan Kalau harga jemputkan di tempat berubah Kalau harga dinaik atau apakah permintaannya turun? Kemudian elastisi kesilang Perubahan dingin prasetase Perubahan jualah barang Diminta Perubahan harga barang lain Kualitas suatu barang yang diminta Oke, bisa kan Ada barang-barang Subsidiori Barang-barang pengganti Misalkan apa? Air, minyak tanah Dan gas Misalkan kameran Yang gabi Apakah ketika minyak tanah turun? Barang-barang cenderung minyak tanah daripada gas Dan apakah ketika gas naik? Pahal Orang cenderung minyak tanah Bagaimana gas? Anggir-anggir Elastisius pendapatan Alimkan Ketika Krisis ekonomi Gaji Belawai 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 Gampang Alimkan Belawai 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 Perubahan harga Berpengaruh terhadap Perubahan Pemintaan Alasistus Penawaran Alasistus penawaran Jadi mengenai harga Mempengaruhi Juga penawaran Terima kasih Hal terdekat Terima kasih Kita akan melihat Elasticitas Bukunya Buka Bagusnya kita akan baca 9 Terima kasih. 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 nanti kita belajar nanti kita belajar nanti kita belajar nanti kita belajar pasar uang itu nanti jadi kebijakan moneter itu beranahnya bank Indonesia bank Indonesia adalah bank yang mengatur sistem po 5000 di Indonesia. Jadi, dia mengatakan berapa jumlah uang yang ada di negara kita, maksudnya yang berputar di negara kita, atau berapa? Berapa jumlah uang yang seharusnya beredar di Indonesia? Jadi, keuangan yang terbanyakan yang beredar, nanti terjadi inflasi. Efeknya apa harga-harga barang itu? Semua barang di mahal. Tapi kalau uang yang beredar di negara kita terlalu sedikit, maka barang-barang jadi sangat murah. Jadi, efeknya banyak. Oligo-poly itu apa? Oligo-poly itu gimana ya? Oligo-poly itu artinya banyak, artinya menjual. Jadi, perbedaannya banyak. Kita di sendiri barang dari banyak penyedia dasar. Bersama-sama kenapa? Kita bisa beli airplane ticket. Beli ticket pesawat. Kalau kita beli tiket kereta api, kita mau beli dari PT KAI. Karena cuma PT KAI yang menyediakan dasa kereta api di Indonesia. Itu namanya monopoli. Karena cuma satu yang menjual dasa itu. Ketika kita menjual dari PT KAI Indonesia. Ini adalah kita yang menjual dari PT KAI. Tapi kalau pesawat, itu dia Oligo-poly. Ya, menjuannya banyak. Ada Garuda, Sikiling, Lion Air, Batavia, Udah sedikit banyak. We are now at behind it, Sikiling, Wijaya, Air. Eh, salak lagi nyomong lagi. Banyak ya. Baik, ya trian, mas keren. X. Mas keren dibinaikin, Lio. Lian Air, Tiger Air, itu banyak yang menjual. Jadi, kita bisa memilih yang lain. Karena kalau PT KAI, kita nggak bisa memilih. Karena cuma ITU-tunya penampuan. Karena cuma bedanya, ase nggak ase. tapi kita harus memilih harganya mana yang murah jadi ngerti bedanya itu ada nama pasar falas pelotasi tau gak, pasar falas itu ya kayak kita ngukur uang dari dupiah ke mtd itu pasar juga namanya kita dengar-dengar di toko idu bagaimanapun dari rupiah ke mtd atau mungkinnya ke rupiah atau kita ingin kirim uang jadi ke Indonesia kita ingin kirim uang sana itu juga berubah ya dari mtd ke rupiah yaitu pasar uang, eh pasar valotasi ini juga ke dalam kata asing bisa termasuk bisa termasuk bisa kan bikin bisa itu kan bukan uang bisa itu kan izin di tahun mendarat di taiwan tuh bisa pake visa bisa kerja visitor gitu itu ini izin perizinan, tapi 2 uang pasar vala aja uang ini kalo mau untungnya gini kita sempat NPD nih kerja-kerja kita sempat NPD nanti dikirim di situ pas harga NPD lagi naik misalkan 4.50 kita kirim di India terus dapetnya lebih banyak pas harga valuta asing di Indonesia ada namanya pemain falas jadi ketika rupiah sedang bagus dia beli US dollar dollar amerikan ketika rupiah jelek dia jual dollar amerikan kenapa? ketika rupiah jelek dollar amerikan dia beli dollar amerika ketika 1 dollar amerika itu sebenarnya 12.000 rupiah nanti ketika 1 dollar amerika itu 15.000 rupiah dia jual tuh dolarnya tukar rupiah akhirnya kan dia dapat banyak rupiah kan? nah dia jual dollar 20.000 rupiah jadi ngerti ya? nah caw ya, kita coba di sini kita coba di sini kita coba di pasar tentang penawaran bentuk mintaan aku bilang tentang umir atau apa tidak masalah intinya kalian bisa tetap dapat untung dengan beli uang maksudnya kayak kita beli rupiah eh, beli beli dolar beli dolar beli dolar sedang beli dolar sedang beli dolar sedang naik kayak gitu kita juga bisa dapat untung di Indonesia itu barang barang tapi dalam islam sih ini riba riba wabah juga main riba setahu saya namanya riba eh, ini juga termasuk riba oke alamat menanyakan dulu sebelum ditutup beli dolar beli dolar beli dolar ini pola merita open berita boleh berita selamat menikmati 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 selamat menikmati